Mungkin di Jogja Bapak-Ibu juga mengenal fenomena klitih misalnya. Kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Terus fenomena geng. Geng ini kadang-kadang di sekolah, hampir semua sekolah termasuk negeri swasta termasuk Muhammadiyah juga harus menghadapi masalah itu. Karena itu gagasan Pak Wahyu ini untuk menggunakan nilai-nilai dasar kedahlan sebagai sebuah salah satu terapi atau apalah ya. Itu menarik kata Syekh Munir. Karena apa? Kita tahu Muhammadiyah ini 115 tahun. Jadi Muhammadiyah itu Bapak-Ibu 8 Nudul Hijah 1330. Kenapa 8 Nudul Hijah? Itu karena hari Tarwiyah. Saya tahu Tarwiyah ya karena haji kemarin. Ada hari Tarwiyah, ada wukuf di Arofah. Nah Tarwiyah itu 8 Nudul Hijah 1330. Jadi 115 tahun dari sisi Hijriah. Tentu tidak main-main. Ada orang biasa, orang dari kauman mendirikan organisasi dan organisasinya bertahan 115 tahun. Itu pasti ada kelainan kata Ustaz saya. Kok bisa bertahan 115 tahun dan tanda-tandanya tidak semakin surut. Tapi semakin akses di masyarakat. Karena itu menarik untuk diskusi, untuk belajar dari Pak Dr. Wahyu ini. Ini dua dokter baru. Yang IP-nya 4 yang siapa? Ya IP-nya 4 Bapak-Ibu ya. S3 IP-nya 4 ada enggak ya? Yang IP-nya 4 di forum ini bisa angkat tangan ya. Yang jelas saya enggak ikut angkat tangan. Jadi beliau ini IP-nya 4. 4 utuh. Koma 0. Bukan 4,19 atau 3,19. Yang kedua tentu forum ini kalau menurut saya forum yang penting untuk dilestarikan untuk membangun tradisi belajar ya. Continuous learner, long life learning ya. Saya kira itu sebuah tradisi yang bagus untuk kita lestarikan. Memang saya di awal ini Budian tidak mewajibkan dosen untuk ikut educator forum. Tapi tunggu kapan-kapan tak wajibkan untuk ikut. Biar dipaksa untuk belajar, untuk membaca, untuk berdiskusi. Karena itu sokok gurunya kampus. Forum diskusi harus ada dan tempat kita untuk belajar. Mas Meridian yang jauh-jauh dari UBD aja ikut. Yang dari Jogja enggak ikut ya. Mas Meridian ini dulu teman saya di Australia, sekarang jadi dosen di UBD. Saya membuat nama Ahmad Dahlan School of Education ya. Gara-gara provokasi beliau. Mas Meri aku pakai kopiah karena baru pulang haji masih gundol mas. Ya harap maklum. Jadi tradisi belajar, tradisi membaca ya Prof. Hardi ya itu sunatullah perintah Quran ikhro. Sehingga dosen ya. Kemudian enggak usah dibocorin dulu ya, nanti diwajibkan ya. Kapan-kapan ya untuk ikut, untuk belajar, untuk ada forum diskusi bagaimana we are improving the way we are teaching, memperbaiki cara kita belajar. Karena itu, tanpa mempanjang kalam, kami ucapkan terima kasih kepada audien, baik dari dalam negeri, dari luar negeri, dari PT MA yang lain, kendari, Riau, mana tadi banyak? Jember, UM Jember, kemudian mana lagi ya. Kita insya Allah rutin ini Bapak-Ibu ya, diingat bahwa edukator forum ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus memperbaiki praktek pendidikan kita. Amin, luar biasa. Jadi terus kita saling belajar, saling berbagi untuk memperbaiki pendidikan, tidak hanya Indonesia, tapi juga internal Muhammadiyah, termasuk juga UAD yang kita cintai. Terima kasih, semoga terus selestari, dan insya Allah saya yakin kemarin pengajian Ustadz Wijayanto tolabul ilmi Faridhutun. Mencari ilmu itu fardu, dan kata beliau fardu itu lebih tinggi derajatnya dari wajib. Saya baru tahu itu. Ternyata fardu, Faridhutun itu lebih tinggi derajatnya dari wajib. Jadi, belajar menuntut ilmu itu extremely important. Jadi, sangat penting. Karena Muhammad Islam nggak bisa maju kalau nggak belajar. Itu Bu April ya. Kita tetap semangat. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Muya, para hadirin-hadirat. Semoga menjadi fruitful discussion. Menjadi diskusi yang berbuah lebat ilmu, berbuah amal, insya Allah. Kita awali dengan melafatkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Bapak-Ibu semua, sebelum kita memasuki acara inti, kami sampaikan ada tiga buku yang bisa Bapak-Ibu peroleh sebagai doorpress di siang hari ini. Buku yang satu tentang bimbingan dan counseling di sekolah, manajemennya bagaimana. Yang kedua, bagaimanakah dasar-dasar counseling dalam teori dan praktik. Dan buku yang ketiga adalah bimbingan dan counseling teori dan praktik. Silahkan Bapak-Ibu nanti aktif untuk mengikuti diskusi. Cuman sayangnya ada tiga. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Bapak-Ibu semua. Bapak Dekan kita, nama lengkapnya siapa? Silahkan. Oke, karena Bu April sudah punya bukunya, berarti silahkan Mbak Nanda. Ya, yang lengkap, yang lengkap. Beneran-beneran Pak? Wah, Bu Farida kalau yang jauh nggak bisa menjawab ini ya. Selamat. Dua lagi, masih Bapak-Ibu nanti silahkan aktif bertanya kepada Pak Wahyu. Terutama kalau yang di UAD, langsung bisa mengambil ya. Kalau yang di luar UAD, nanti waktu ke sini, anjang sana ke UAD, bisa diambil juga ke Pak Dekan ya. Wah, siap, siap. Terima kasih, Bapak-Ibu. Ya, Pak Kuku, kami tunggu kehadiran Bapak. Selanjutnya, silahkan Pak Wahyu untuk langsung memberikan tambahan ya, informasi atau ilmu yang terkait dengan nilai-nilai dari ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang bisa diterapkan di sekolah, baik juga di kampus kita sebagai seorang dosen. Silahkan, Pak Wahyu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dekan, yang saya hormati pula Bapak-Ibu Wakil Dekan, serta rekan-rekan dosen ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, baik yang ada di UAD maupun yang di luar UAD. Tadi ada beberapa yang dari luar UAD, dari UAM Paripari dan sebagainya, ini luar biasa sekali. Dan ini menjadi salah satu hal yang patut untuk bisa kita apresiasi bersama terkait dengan kegiatan ini. Jadi, terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini, ini sebenarnya kemarin saya rasan-rasan sama Bumuya, sama teman-teman itu. Ini apa tidak salah nih kalau misalkan saya yang berbicara begitu. Karena ibaratnya uyai segoro begitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi satu inspirasi atau hal yang bisa kita petik bersama kait dengan ajaran-ajaran dari Gai Dahlan dan juga karakter pendidik kedamaian menurut Gai Dahlan. Jadi, sebenarnya dari beberapa materi kaitan dengan ajaran Gai Dahlan dan karakter pendidik menurut Gai Dahlan itu, sebenarnya tidak banyak terbahas di disertasi. Tetapi sejumlah artikel itu kami coba untuk publikasikan di beberapa jurnal. Nah, sebenarnya dari beberapa artikel yang ada itu, beberapa hal yang kurang dan mungkin perlu diskusi dari Bapak-Ibu semuanya adalah adanya atau butuhnya terkait dengan dokumen-dokumen yang asli begitu ya. Nah, karena yang beberapa tulisan atau artikel yang kami coba tulis itu lebih banyak pada kajian novel. Nah, yang mana novelnya itu yang kemarin diangkat dalam sebuah film Sang Pencerah. Nah, tapi walaupun seperti itu, itu nanti mudah-mudahan ini menjadi satu stimulus bagi kita semua untuk lebih dalam lagi kaitan mengidentifikasi ajaran-ajaran dari Gai Dahlan tersebut. Nah, ini terbukti dari beberapa tugas akhir dari mahasiswa. Nah, itu juga sudah banyak mengangkat terkait dengan nilai-nilai Gai Dahlan. Dan yang terbaru kemarin saya dapat kabar dari Ibu April. Nah, Ibu April namanya juga mau mengangkat terkait dengan ini di disertasinya, Pak Bapak-Ibu. Nah, nanti mudah-mudahan juga akan lebih hebat lagi dan akan lebih keren lagi terkait dengan kajian ini. Nah, terkait dengan sedikit materi atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini. Nah, sebenarnya dari topik kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan pendidik kedamaian atau nilai kedamaian. Nah, kalau kita coba untuk tengok ke belakang, kita coba tengok ke belakang, Indonesia itu sebenarnya kalau kita identifikasi, kita lihat bersama, sebenarnya tidak kurang terkait dengan kearifan lokal yang syarat makna. Nah, contoh dari beberapa gambar yang saya sampaikan itu, misalnya gambar pertama. Nah, gambar pertama itu kan sebenarnya mainan telepon-teleponan. Zaman dulu, zaman saya masih, apa namanya, masih SD, TK, begitu. Nah, mainan seperti ini menjadi mainan yang apa ya, wow sekali, seru sekali, gitu. Nah, ternyata hal-hal seperti ini pun juga tampaknya sekarang tidak banyak anak yang mengenalnya. Nah, tapi kemarin saya ketika mengajar PPG, mahasiswa PPG, ternyata ada satu kelas begitu yang dia itu mencoba untuk menggunakan permainan ini, itu sebagai media, ya, media pembelajaran. Karena yang saya ampuh itu adalah Prodi BK, nah, dia menggunakan permainan itu sebagai media layanan BK. Nah, ternyata permainan-permainan seperti itu pun juga bisa membangun yang namanya kerjasama, bisa membangun yang namanya interaksi sosial, dan sebagainya. Begitu juga dengan yang gambar kedua. Nah, gambar kedua itu, kalau tidak salah itu namanya jamuran, ya. Nah, itu pun juga sebenarnya kalau kita kemas, kita mau manfaatkan, ini juga bisa meningkatkan interaksi positif antar individu, antar siswa, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu gansingan, ya. Nah, ini juga satu karifan lokal juga yang patut kita apresiasi, dan sebenarnya beberapa permainan-permainan seperti itu bisa kita angkat, bisa kita gunakan untuk menunjang satu proses belajar. Nah, akan tetapi, nah, di sini kalau kita lihat ya perkembangan zaman sekarang, rasa-rasanya permainan-permainan penuh dengan kedamaian seperti itu tampaknya juga mulai-mulai luntur. Sebagai contoh, itu ada beberapa gambar, itu sebenarnya hanya sekian, sedikit potret terkait dengan pemuda atau anak muda remaja zaman sekarang. Yang pertama, itu jelas ya, apa namanya, tawuran ya, tawuran antar pelajar. Jadi, zaman saya SMP, itu juga terjadi situasi seperti itu. Nah, zaman saya SMP itu malah yang bertengkar itu, kalau di daerah saya ada satu perguruan tinggi, eh, bukan satu perguruan tinggi, apa ya, perguruan silat itu loh ya. Nah, itu, satu PSHT, satu itu gitu. Nah, itu ternyata juga luar biasa sekali ya. Hanya karena satu pemicu begitu, sampai warung orang yang berjualan dan tidak punya dosa itu sampai dibakar gitu. Tapi, alhamdulillahnya, itu bukan saya salah satu pelakunya begitu. Nah, itu kabar baiknya. Kemudian, gambar yang kedua, nah, harusnya remaja, usia sekolah, ke sekolah itu bawa buku. Ya, tapi kalau sekarang, tidak jarang kita menemui anak ke sekolah bawa arang gitu. Nah, terus kemudian ini gambar yang ketiga, nah, gambar ketiga itu agak aneh barangkali ya. Tapi, kalau kita bandingkan dengan gambar pertama dan gambar kedua, sebenarnya ini berkaitan juga ya. Kalau gambar pertama, kedua, itu agresif perilaku kekerasan dalam bentuk fisik ya. Tapi, kalau yang gambar ketiga itu bukan. Jadi, itu kan ceritanya dia marahan, kemudian saling berjauhan sampai seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, terkait dengan perilaku agresif atau agresifitas, kekerasan, ternyata kekerasan itu tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi tidak juga terjadi hanya secara verbal, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk kemarahan, kebencian gitu. Nah, ternyata mendiamkan seseorang itu juga menjadi salah satu contoh kekerasan Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu bertengkar dengan pasangannya, kemudian saling mendiamkan, itu bisa jadi salah satu bentuk kekerasan juga. Walaupun bentuknya itu bukan secara fisik, secara verbal, tetapi bisa dalam bentuk kebencian atau kemarahan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan antara remaja dulu dengan sekarang, memang perbedaannya ya luar biasa ya. Itu bisa disebabkan karena perkembangan zaman, teknologi, dan sebagainya. Bisa juga terkait dengan relasi. Nah, dari beberapa hasil penelitian, kemarin saya coba untuk searching terkait dengan hasil-hasil penelitian, yang mana ini menjadi sebuah refleksi bagi pendidik masa kini. Di sana dinyatakan bahwa satu bentuk kekerasan itu merupakan wujud dari ketidakdamaian pada diri seseorang. Ternyata kata damai itu bukan damai secara kondisi, tetapi ternyata kedamaian itu bermula dari diri seseorang. Jadi, kedamaian dalam satu lingkup tertentu, satu wilayah tertentu, itu tidak akan bisa tercapai ketika kedamaian dalam diri itu belum bisa tercapai. Nah, salah satu yang bisa berperan di dalamnya, nah ini tentu guru. Bagaimana kita berupaya untuk membangun satu konsep, satu tataran damai yang sejati, itu melalui sekolah. Dan ternyata pembangunan damai, pembangunan kedamaian dalam setting sekolah itu menjadi satu proyek internasional. Bahkan dari studi literatur yang saya lakukan, peace atau kedamaian itu menjadi satu visi internasional abad 21. Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagi kita semua selaku pendidik, bagaimana ikut berperan untuk bisa membangun yang namanya kedamaian, sehingga perwujudan berupa kekerasan itu bisa terminimalisir. Nah, kemarin dari saya dan teman-teman itu melakukan satu penelitian dari tahun 2016 sampai sekarang, itu juga terkait dengan damai kekerasan. Nah, ternyata satu temuan yang terkait dengan masalah ini juga lumayan. Bahkan pelitian yang tahun 2017 itu menunjukkan bahwa ternyata tingkat agresivitas atau kekerasan antara siswa laki-laki dan perempuan itu ternyata setelah kita coba analisis, ternyata itu mempunyai satu kecenderungan yang cenderung sama. Nah, ini yang menjadi satu kajian dan perhatian bagi kita semua. Walaupun ini agaknya lebih mengarah pada masalah-masalah psikologis, tetapi tidak menutup kemungkinan peran dari guru selain dari konselor, psikolog, psikiater, dan sebagainya itu juga perlu untuk terlibat. Nah, terlibatnya dalam hal apa? Ya, membangun kedamaian itu melalui sistem pembelajaran di sekolah. Nah, dari hasil identifikasi selanjutnya, ternyata walaupun tingkat agresivitas dari remaja, laki-laki, dan perempuan itu cenderung sama, tetapi ternyata setelah diidentifikasi lebih jauh, pembedaannya adalah pada bentuknya. Jadi kalau laki-laki itu biasanya fisik verbal secara langsung. Jadi misal senggau gitu ya, langsung senggau bacok gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Atau misalnya ada di jalan ya, di jalan. Kemudian di jalan itu pakai motor, pakai mobil. Lalu ada kendaraan yang lain itu yang agak selengean gitu. Nah, biasanya pun juga langsung muncul kata-kata yang biaya. Yang kayak gitulah pokoknya. Nah, itu laki-laki gitu. Tapi kalau perempuan ternyata enggak. Perempuan itu enggak kayak gitu. Kekerasan yang dilakukan atau agresivitas yang dilakukan oleh perempuan itu ternyata berbeda. Contoh, misal bukan ngata-ngatain. Tapi bentuknya lebih kepada membuat kemanya itu krisolasi. Apa itu namanya ya? Mengucilkan. Nah, mengucilkan. Kemudian juga dalam bentuk pendiaman. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ternyata mendiamkan seseorang itu juga. Kekerasan juga gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu temuan. Bahwa ternyata kita ya, para pendidik pada umumnya, ya termasuk guru BK, ya termasuk guru mata pelajaran, ya termasuk staff yang lain. Itu juga bersama-sama bergandengan tangan bagaimana caranya agar hal-hal seperti itu bisa terminimalisir. Termasuk di dalamnya, itu terkait dengan peran dari orang tua gitu. Maka salah satu guru saya dari Padang itu mengatakan bahwa peran dari tiga aspek, beliau mengatakan dalam teorinya disebut dengan tiga tungku sajarangan. Karena beliau orang Sumatera Barat, ya. Tiga tungku sajarangan itu harus benar-benar bisa saling menyokong gitu. Jadi kalau sebuah tungku itu tidak ada tiga, kalau tiga-tiganya itu tidak saling menyokong, maka tungkunya itu pasti akan jatuh. Misal hanya ada dua tiang yang menyokong, ya maka pasti nggak akan bisa berdiri tungku ini. Kecuali kalau ada tiga. Nah, tiga tungku itu siapa? Nah, tiga tungku itu yang pertama adalah guru. Kemudian yang kedua adalah siswa itu sendiri. Yang ketiga orang tua. Nah, ternyata ini perlu dijaga bagaimana agar ketiga aspek ini bisa bergandingan tangan agar bisa mewujudkan yang namanya satu tujuan pendidikan yang maksimal. Nah, berkait dengan aspek kedamaian tadi, ya. Jadi, sudah saya sampaikan tadi yang namanya satu kondisi damai itu menjadi satu visi abad 21. Yang itu menjadi satu hal yang ingin dicapai oleh dunia terasunan saat ini. Nah, kita mungkin tidak bisa mengelak bahwa saat ini memang kondisinya juga kalau dikatakan baik-baik saja, ya nggak juga. Jadi, dunia itu butuh satu gerakan damai ini. Nah, bahkan di Indonesia pun dalam hal ini lebih spesifik dalam satu daerah pun juga terkadang juga kondisi damai itu juga menjadi hal yang dipertanyakan bersama-sama. Sebagai contoh, ketika saya pernah bertugas di satu daerah di Surabaya, itu satu sekolah tapi dihuni oleh sejumlah etnis. Ada Arab, ada Madura, ada orang Surabaya asli, pribumi, dan Chinese. Nah, ternyata muncul stereotip antara sejumlah etnis tersebut. Yang A mengatakan si B begini, yang B mengatakan si C begini, dan seterusnya. Dan ternyata itu menjadi satu kondisi yang berdampak pada situasi rasa aman, nyaman, damai, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ditilik dari damai sendiri sebelum nanti kita masuk pada hasil identifikasi nilai damai dan karakter pendidik kedamaian menurut Keidahlan. Jadi posisi kedamaian itu memang terbagi menjadi dua kutub ya. Satu negatif, satu positif gitu. Negatif, dikatakan negatif itu ketika ya pokoknya nggak muncul konflik gitu. Nah, bisa jadi ya zaman dulu ketika orang-orang PKI dulu, nah dia juga sebenarnya juga mau menciptakan satu kondisi damai, tapi dia tidak dengan cara yang terstruktur. Maka disebut dengan negatif peace gitu. Tetapi berbeda halnya dengan positif peace. Ya, positif. Sama nilai ajaran dari Keidahlan dan juga karakter pendidik. Kedamaian menurut Keidahlan arahnya adalah pada positif peace, bukan pada negatif peace gitu. Nah, dikatakan itu sebagai damai yang positif itu ternyata tidak hanya damai ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Ternyata damai itu juga bisa dari diri kita. Bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita. Bagaimana bisa kita berdialog dengan diri kita. Kadangkala apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan itu nggak sama. Dengan kata lain apa? Berkecamuk dalam diri kita itu tentang apa yang akan kita lakukan itu gitu. Jadi terjadi konflik ya dalam diri seseorang. Nah, yang dikatakan damai dalam diri itu ya ketika misalkan saya ingin apa, yang saya lakukan apa, nah itu harus sesuai gitu. Kemudian sosial, ya sosial peace itu tentu kaitannya dengan interaksi kita dengan orang lain. Entah itu dengan teman kita, saudara, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang dimaksud adalah kalau beberapa literatur mengatakan bumi gitu. Jadi misal ketika kita sedang kesal-kesalnya, kemudian kita ngebrak meja begitu. Nah, itu termasuk dalam ketidakdamaian dalam environmental atau lingkungan tersebut gitu. Nah, dikatakan damai yang positif itu ketika terjadi satu irisan antara damai dalam diri, damai dengan lingkungan sosial, dan juga damai dengan alam atau bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan peran guru ya, termasuk para dosen gitu ya. Karena kaitan dengan masalah kekerasan, itu ternyata juga tidak hanya terjadi pada remaja. Tidak hanya terjadi pada anak-anak, ya. Tetapi anak-anak atau orang-orang usia yang sudah dewasa awal, seperti halnya mahasiswa, ya, itu juga ternyata menjadi satu perhatian kita semua. Contoh yang paling update itu adalah mahasiswa yang dimutalasi kemarin. Nah, kita nggak tahu di bahan itu ada apa, tetapi muncul satu fenomena bahwa kekerasan itu memang benar-benar ada gitu. Nah, inilah yang menjadi peran kita bersama bagaimana ya, dalam pembelajaran, dalam, kalau saya tentu dalam layanan bimbingan dan konseling, itu perlu mengintegrasikan ranah pendidikan kedamaian itu dalam sebuah kurikulum. Dalam sebuah proses pembelajaran. Entah nanti kita mengaitkan dengan situasi atau fenomena saat ini, atau misalkan kita juga bisa mengangkat terkait dengan kasus-kasus saat ini, dan bagaimana kita mendorong mereka bisa melakukan refleksi dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita mencoba untuk mengangkat terkait dengan pendidikan kedamaian itu, nah, topik-topik terkait dengan pendidikan kedamaian itu macamnya luar biasa. Kalau kita lihat di beberapa hasil penelitian, ada beberapa tokoh di Indonesia maupun di dunia internasional yang juga menyuarakan terkait dengan kedamaian. Selain Kiai Dahlan. Sebut saja, misalnya, Buya Hamka. Sebut saja, misalnya, di titik yang saya baca itu, Iku Rahman Wahid. Sebut saja, kalau di dunia internasional itu ada Mahatma Gandhi dan seterusnya. Nah, itu banyak-banyak yang mengangkat terkait dengan kedamaian. Nah, sebenarnya satu inspirasi dari kami, mengangkat terkait dengan Kiai Dahlan itu, pertama tentu filiasi kita, Muhammadiyah, itu pertama. Kemudian, yang kedua, saya kebetulan punya anak ya, dua anak. Yang satu, yang nomor dua itu masih kecil, masih dua tahun. Yang satu itu sudah delapan tahun. Nah, ketika mulai dari TK, TK-nya kan di TK Abba, kemudian SD-nya juga SD-SD Muhammadiyah di belakang kampus empat sini. Nah, itu di materi kemuhammadiyah pasti ya, itu mengangkat topik terkait dengan Kiai Dahlan. Tahitu dari riwayat hidupnya, kemudian dari filosofinya, atau mungkin yang lainnya. Nah, ternyata ketika kita coba baca, ketika saya coba baca, ternyata kalau ini dikaitkan dengan apa yang saya coba teliti sekarang, nah ini ada kaitannya, dan ini luar biasa. Nah, kemudian dari sanalah kami berupaya untuk mencoba menganalisis sebenarnya nilai-nilai atau ajaran kedamaian dan karakter pendidik kedamaian yang disuarakan oleh Kiai Dahlan itu bagaimana. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga mendapat penguatan ketika kami berupaya untuk menyampaikan disertasi. Nah, di disertasi itu awalnya belum ada sosok Kiai Dahlan pada awalnya. Kemudian promotor saya mengatakan, kalau kamu pelitiannya cuma kayak gini, kebaruannya apa? Nah, lagi-lagi ditanya kebaruan. Nah, dari sanalah saya coba baca-baca, kemudian teringat akan konsep ini, kemudian diangkatlah tokoh dari Kiai Dahlan itu dalam satu disertasi. Kemudian, yang pertama, terkait dengan ajaran kedamaian dari Kiai Dahlan, jadi memang identifikasi dari nilai ajaran dari Kiai Dahlan itu pada kesempatan ini saya sampaikan berdasarkan novel, novel Sang Pencerah. Nah, di identifikasi-identifikasi berikutnya, pelitian-pelitian selanjutnya, barangkali juga perlu dilakukan satu upaya untuk mengidentifikasi terkait dengan sumber-sumber literatur yang itu asli dari Kiai Dahlan. Nah, itu mungkin akan menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, terkait dengan ajaran dari Kiai Dahlan itu, sebenarnya, Bapak-Ibu, ketika kita coba amati, sebenarnya ini semua sudah kita lakukan. Walaupun kadangkala kita lupa untuk menyadarinya. Nah, itu yang menurut saya perlu kita pahami bersama-sama. Nah, kemarin, ya, yang terkait dengan ajaran-ajaran ini ada walas asih, kemudian ada berpikir kritis, ada terkait dengan toleransi, ada rendah hati, ada ikhlas. Nah, dari temuan hasil pelitian ini, yang kemarin kami coba publikasikan dalam bentuk artikel jurnal, nah, di sana menjadi satu rujukan dari teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan satu konten-konten yang terkait dengan ajaran-ajaran tersebut. Nah, ini saya ada satu sejumlah contoh, ya, dari produk-produk mahasiswa yang menurut saya, ya, itu satu hal yang menarik untuk bisa kita angkat bersama, dan ini nanti ke depan akan kami lakukan pelitian lanjutan yang Alhamdulillah pada tahun ini didanai oleh DRPM kaitan dengan mengangkat ajaran dari keedahlan itu dalam bentuk psikoedukasi yang berbasis VR atau virtual reality. Nah, ini beberapa contoh, oh, enggak bisa muncul ya. Entah. Nah, ini contoh satu konten video-video sederhana yang diproduce oleh mahasiswa, yang dibuat oleh mahasiswa. Sebenarnya ini ada suaranya, tapi enggak tahu kenapa ini suaranya enggak mau muncul. Pak Muya di zoom muncul enggak? enggak. Muncul Pak. Pak muncul ya? Boleh. Nah, ini contoh-contoh sederhana dari yang kemarin video-video yang dibuat oleh mahasiswa. Dan ini tahun 2023, insya Allah nanti 2024 juga. Ini akan kami coba kembangkan lebih jauh dan bisa hasilkan lebih maksimal lagi dalam bentuk VR. Nah, ini contoh saja Bapak-Ibu. Baik, ini saya kembali lagi ke Nah, kemudian ini beberapa ajaran dari Keidahlan mulai dari Ulas Asih kemudian berpikir kritis, kemudian toleransi, rendah hati, ikhlas. Yang kelima kelima ajaran ini mengarah pada aspek kedamaian. Nah, nanti terkait dengan konten-konten yang faktual atau mungkin yang lebih keren barangkali bisa dikembangkan lebih jauh lagi oleh Bapak-Ibu semuanya. Nah, kemudian kemarin ini juga menjadi satu hasil penelitian kami kemarin ini kolaborasi dengan Pak Purwadi kami mengidentifikasi sejumlah atribut pendidik kedamaian. Nah, dari atribut pendidik kedamaian itu ditemukan lima pula. Nah, bisa jadi dari apa yang kami identifikasi ini masih bisa berkembang. Karena pelitian kami kualitatif dan dimungkinkan ketika ini diinterpretasikan oleh peliti lain, ini akan bisa berkembang terkait dengan atribut-atribut tersebut. Nah, untuk atribut-atribut tersebut, itu mulai yang pertama ada kasih sayang, ikhlas, kemudian penuntun sikap-sikap yang baik, kemudian memiliki amalan yang sesuai dengan ilmunya, atau kalau dalam sebutan dari Kedahlan itu ilmu amalia, kemudian toleransi dan empati. Nah, terkait dengan masing-masing karakter atau atribut, misal ini yang pertama terkait dengan kasih sayang. Nah, sebenarnya kasih sayang ini terkait dengan salah satu fitrah dari manusia, yaitu cinta. Nah, sebenarnya ketika kita menjadi seorang pendidik, ya bagaimana kita bisa mendidik itu dengan kasih sayang. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh Kedahlan pada waktu itu, ya, luar biasa. Nah, ketika kita coba untuk kaitkan dengan beberapa literatur, itu menjadi satu aspek yang ketika seorang guru itu bisa mengajar dengan cinta, ternyata ini juga bisa berdampak pada munculnya satu lingkungan yang aman, nyaman, dan itu memunculkan dorongan damai pada setiap studi tersebut. Baik itu damai dengan diri sendiri, damai dengan diri, maupun damai dengan lingkungan. Nah, kemudian yang berikutnya itu terkait dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini juga terkait erat dengan slogan kita, Bapak-Ibu semuanya. Jadi, slogan kita itu barangkali juga terkait erat dengan aspek ini, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kemudian, penuntun sikap-sikap yang baik, jadi, di situ juga ada satu potokan kisah dari Kiai Dahlan, yang mana di sini menjadi peran sentra dari pendidik itu bagaimana bisa mengontrol perilaku adaptif dan maladaptif dari studi di. Kemudian, berikutnya, ini terkait dengan ilmu amaliyah, yang mana harapannya ketika seseorang itu belajar tentang sesuatu, maka mereka tidak hanya sekedar paham, tetapi bagaimana mereka juga bisa melakukan. Ini juga tertermin dengan ajaran dari Kiai Dahlan itu ketika mengajarkan terkait dengan Tafsir Surat Al-Ma'un, kalau tidak salah. Itu juga disampaikan berkali-kali dengan maksud apa? Anak tidak sekedar tahu, tidak sekedar paham, tetapi bagaimana mereka benar-benar bisa melakukan apa yang mereka pahami. Itu menjadi satu pertanyaan yang harus kita gali bersama-sama. Kadangkala orang bisa paham, tetapi ternyata mereka belum paham akan, belum bisa melakukan apa yang mereka pahami. Orang bisa tahu dampak dari kekerasan, tetapi belum tentu mereka tidak melakukan kekerasan. Kemudian yang terakhir ini toleransi dan empati. Beberapa atribut dari pendidik kedamaian ini menjadi satu skal bagi seorang guru bagaimana bisa melakukan satu proses pembelajaran yang itu nanti terintegrasi dengan pendidikan kedamaian. Yang mana harapannya kedamaian yang sejati itu bisa dicapai. Kedamaian yang sejati itu tidak hanya damai dalam diri seseorang, tetapi juga damai dengan lingkungan, juga damai dengan alam. Itu Bapak-Ibu yang bisa saya bagikan. Mungkin ini masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan, masih banyak yang harus dikali lebih jauh lagi, nanti monggo Bapak-Ibu diskusinya dan mudah-mudahan ini saya tidak menyai segorong Bapak-Ibu. Karena terkait dengan ini mungkin saya bukan orang yang tahu banyak dan paham banyak terkait dengan ini, tetapi kita berupaya untuk bisa mengambil satu nilai yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bumuyah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas materi yang insya Allah lebih menggugah semangat kita lagi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam kehidupan kita sebagai dosen maupun juga bagi kita sebagai pendidik kalau di sini ada Bapak-Ibu burung. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita catat Bapak-Ibu. Utamanya tadi kalau misalkan kita mau mengkarakterkan pada diri kita pagi tadi kita sudah pengajian juga tentang karakternya Bapak-Ibu di FHIP kalau mau karakternya kita lebih good lagi maka perlu di upgrade. Baik Bapak-Ibu silahkan kalau ada pertanyaan atau juga diskusi yang ingin disampaikan kami masih punya dua buku yang bisa Bapak-Ibu bawa pulang atau bisa Bapak-Ibu ambil di ruang dekanat. monggo kami persilahkan. Ada Bapak-Ibu? Ya silahkan Bu April. Maturnuun atas waktu dan kesempatannya Bumuya ini langsung ditembak dor ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu dan Bapak-Ibu semuanya. Pak Wahyu sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang kedamaian melihat fenomena saat ini. Tidak usah jauh-jauh kita berbicara tentang mahasiswa itu. Level SD saja saat ini itu tingkat ketidakdamaian atau kekerasannya itu sangat tinggi sekali. Gojekan sedikit itu bisa jadi apa ya ujung-ujungnya itu kekerasan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan kalau dilahir tahun 80-an 90-an itu masih damai betul bermain. Tapi yang lahir di atas 2 ribuan ini PR bersama Bapak dan Ibu semuanya. Sebetulnya kalau dianalisis sebetulnya damai itu sendiri. Itu awal mulanya bisa diciptakan dari mana Pak Wahyu? Kita sudah mulai berpikir damai tapi ternyata lingkungan kadang kurang support. Akhirnya kita milih nggak damai saja lah atau kalau kita damai makan hati sendiri. Ini untuk anak-anak khususnya karena kalau tidak dimulai dari anak gimana besok remajanya bagaimana karena belum lama ini saya juga menonton futsal ketika di dalam lapangan itu wow emosinya padahal kalau saya sendiri berpikir sebagai mama sudah ini untuk kebersamaan kita tapi mungkin ada hasrat ingin mencapai sesuatu tadi sampai akhirnya tadi senggol-senggolan saja sampai akhirnya matanya ikut notot sehingga ini menjadi tadi tanda tanya bagaimana menciptakan lingkungan dan damai sedini mungkin sebisa mungkin juga level-level sekolah tadi dari prasekolah sekolah sehingga besok ketika dia menjadi dewasa juga bisa mendamaikan keluarganya juga Pak Wahyu karena dia tadi keluarga menjadi yang mama tadi ingkatan Pak Wahyu oke terima kasih Bu April langsung ditangkap oleh Pak Wahyu dari mana kita memunculkan kedamaian silahkan Bapak Ibu mohon Pak Kuku mohon Bapak dari Matur pun Bapak Pak Mahyu mohon maaf Assalamualaikum 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 Salam Kenal Pak Mahyu Pak Kuku saya dari Unmu Jember Halo dengar suara saya Pak Wahyu dengar Pak merenalkan saya Kuku dari Unmu Jember tetapi saya bukan Unmu Jember saya sebenarnya mengenalkan saya sebagai majelis digdas di lingkungan saya baru-baru ini kami bersama dengan teman-teman mendidikan SD Muhammad dia sekarang sudah kelas tiga Pak Wahyu mohon mungkin pengalaman Pak Wahyu dan mungkin teman-teman Bapak Ibu semua di sini bagaimana dari karena terus terang di SD Muhammad dia kami yaitu SD Muhammad dia kali watas itu kalau etnis itu esnis Jawa dan Madura ada dua etnis tetapi kita mengamati karena selalu mendampingi itu ya kedamaian tanda petik tetapi kita kadang berharap justru dari kearifan lokal yang ada anak-anak yang notabene tanda petik tadi malah menjadi anak-anak yang kreatif saya amati anak-anak kreatif karena anak-anak dianggap nakal tanda petik banyak prestasinya di sekolah kami itu beberapa malah mendapatkan kejuaraan di kegiatan tetapi memang kami juga kadang-kadang kebingungan mungkin solusi dari Pak Wahyu pengalaman Pak Wahyu di BK itu bagaimana mengarahkan hal itu sesuai dengan ajaran di kita apalagi tadi bagus sekali dari Kiai Yama Jalan dengan lima atau pilar atau istilahnya seolah-olah seperti lima pilar Pancasila kalaupun tidak artinya lebih luwes di kita mungkin pengalaman Pak Wahyu kami biar bisa mengadap bagaimana kami karena ini mumpung masih awal sampai kelas 3 terus terang kami berharap saya mengajak maaf guru-guru di SD Muhammadiyah saya ikutlah biar ada pemahaman pengalaman dari narasumber hebat kita Pak Wahyu pengalaman bagaimana Pak sekolah-sekolah Muhammadiyah Matulun Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Matulun Pak Kukuh bisa langsung ditangkap Pak Wahyu barangkali dari Bapak Ibu semua juga ada pengalaman ini yang pertanyaan dari Pak Kukuh ini kan sangat praktis bisa nanti Pak Sayuti atau juga yang disini aktif di pergerakan sekolah Muhammadiyah mungkin Bu Ariyati Dina nanti bisa kita diskusikan mongga Pak Wahyu oh iya selamat untuk Bu April dapat satu buku dan Pak Kukuh kami tunggu di UAD ya Pak baik terima kasih Bu April dan Pak Kukuh terkait dengan Mbak Muya bisa dikecilkan sedikit ini suaranya baik terkait dengan pendidik kedamaian itu sejak kapan begitu ya Bu April sebenarnya itu sudah tertermin Bu April di bagaimana keedahlan itu membelajarkan anak-anak dan ternyata sasarannya itu juga tidak banyak mengarah kepada orang tua tetapi justru ketika membuat sekolah itu yang dituju adalah anak-anak gitu nah disana sebenarnya bisa kita parik bahwasannya ketika kita mau mengajarkan sesuatu akan lebih baik ketika kita mulai ajarkan sejak dini gitu dan itu pun ternyata setelah saya coba cari beberapa literatur ya itu juga diamini oleh beberapa tokoh yang lain ya sebut saja misal Mahatma Gandhi nah beliau mengatakan bahwa ya kalau mau mencapai kejamaian sejati maka berangkatlah dari anak-anak nah saya rasa itu menjadi satu hal yang menjadi fondasi dasar bahwasannya ya kalau kita nggak dari anak-anak ya ya mau gimana lagi ya kan ibarat kita lebih enak membangun dari awal daripada memperbaiki yang 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 sudah rusak gitu walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa memperbaikinya tetapi akan lebih efektif ketika kita berupaya untuk mengaplikasikan ya ajaran-ajaran kedamaian itu mulai anak itu sejak sejak dini gitu selama selama anak itu masih bisa kita ajak untuk berkomunikasi kemudian kita bisa ajari ya kita ajari sejak dini nah itu mungkin Bu April yang bisa kita oke 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 anak-anak itu kan suka didungengin ya nah sebenarnya itu menjadi satu media salah satu media yang bisa kita kita gunakan ya jadi saya pernah membaca itu kalau misal sebelum tidur itu ya anak itu kan berada pada posisi antara dia itu sadar dan tidak sadar gitu ya nah itu itu menjadi satu hal-hal yang paling tepat ketika kita bisa mengajari terkait dengan kedamaian itu melalui dongeng gitu contoh misal ya anak-anak ya misalkan anak saya ini yang masih dua tahun itu nah itu ternyata kebetulan dibelikan ibunya buku buku cerita sederhana begitu nah buku cerita sederhana itu ya terkait dengan ada 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 kasus terkait dengan petikaian ada kasus terkait dengan ini itu begitu nah ternyata dari sana juga bisa kita belajarkan kepada anak-anak itu walaupun walaupun kita mungkin masih berpikir bahwasannya ya anak itu gimana nyantolnya ya kan oh apa yang kita katakan kadangkala tidak sefrekuensi atau tidak se apa ya seirama dengan gaya berpikir mereka tetapi kalau kita mau lebih jauh lagi mempelajari ternyata hasil-hasil penelitian pun juga menyatakan bahwa itu menjadi satu apa ya upaya yang efektif ya untuk bisa bisa membelajarkan anak-anak itu sejak gini begitu anak saya itu ini Bu April apa namanya sebenarnya bukunya cuma itu-itu saja gitu tapi ini apa namanya dia itu setiap malam pasti minta untuk dibacakan gitu kecuali kalau anaknya sudah ngantuk banget begitu ya nah terus contoh lagi kalau anak saya yang pertama dia dulu suka dijongengin sama dia minta-minta sendiri apa namanya yang yang tokoh islam yang lucu itu siapa namanya Mabunawas 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 ya ternyata dia juga apa namanya aku gak mau diceritakan yang itu soalnya yang itu sudah cari yang lainnya nah saya kan kehabisan cerita ya kan akhirnya ya mau gak mau ya ceritanya ya itu-itu saja kemudian dibulak-balik cuma nanti kita tidak hanya sekedar cerita tetapi apa namanya mengajak untuk refleksi nah ini yang biasanya yang sering sering dan telaten itu ibunya daripada saya ibunya itu biasanya lebih telaten untuk untuk menceritakan kecuali kalau sudah ngantuk banget gitu ya itu itu 2 April ya terus terkait dengan Pak Kukuh ya nah ini saya sulit menjawab Pak Kukuh ya terkait dengan pengembangan SD baru ya nah ini mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain barangkali bisa bercerita nah ini saya hanya bisa bercerita dari apa yang apa ya saya ketahui ya jadi kebetulan anak saya itu kan di SD Muhammadiyah Nitian ya nah ternyata setelah saya coba tanya sana sini sana sini begitu ternyata sekarang murid-muridnya belum sebanyak sekarang ternyata itu juga ada SD itu dibina oleh SD Muhammad awalnya awalnya nggih Bapak nggih itu ternyata dibina oleh Sapan nah ternyata sekarang sudah berkembang dengan SD Muhammadiyah diwangan nitian itu SD Muhammadiyah Sapan di nitian di Google map itu masih berbunyi demikian sampai sekarang nah insya Allah ilmu-ilmu dari beliau itu mungkin bumu ya Pak Ternuun terima kasih Pak Wahyu ada kami semua Pak Sayuti kami persidakkan branding tentu sekolah Muhammadiyah tahun tapi setiap sekolah bisahnya sendiri-sendiri jangankan yang di Jawa yang di Papua Papua kepercayaan masyarakat terhadap institusi Muhammadiyah itu sangat tinggi tapi tentu kembali kemudian inovatif kemudian menjaga branding tadi saya kira kepercayaan akan tinggi mungkin Pak Wuko ya kan baru tiga tahun ya nanti kalau sudah sepuluh tahun secara pelan dan pasti bisa saya kira tidak mengorbankan anaknya untuk hanya dapat agama dua dua jam pasar juga Pak Wuko ini murah malah tidak ada yang daftar Pak dan makan siang itu menguntungkan tapi kita pulang kerja jam berapa terus mau 12 hanya itu kembali ke tanahnya sudah marketing baru Pak Wuko ya full day aja dikira murahan tentu banyak triknya tapi yang di titik Pak Wuko yang di titik itu kesungguhan peng teliti kemudian responsif ya sangat jelek jadi itu sekarang satu isu tidak direspon misalnya toiletnya jadi ada faktor perhatian pengelola responsif dialog dan tentu kita juga meyakini bukan intervensi karena ada juga orang tua intervensi pengen ngatur sekolahnya nanti saya tunggu kalau siswanya sudah seribu pagunya 28 per kelas 28 28 28 ya samun pak pak sayuti ada lagi bapak ibu yang sedikit informasi berpengalaman dalam membangun sekolah bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu terima kasih ibu ya materi apa ya perahkan ya untuk saya makanya saya bisa atau kedamaian dari Yai Haji Ahmad Dahlan jika dibandingkan dengan kita browsing begitu kan yang sumbernya kurang bisa dipercaya mungkin aplikasikan di sekolah begitu itu ya kedamaian mulai dari bahkan dari TK gitu ya sampai untuk menciptakan kedamaian itu yang pertama adalah menciptakan kedamaian dalam diri siswa itu sendiri karena menciptakan siswa yang mencinta diri bahagia dengan dirinya sendiri karena kadang-kadang sumber ketidakdamaian siswa dari orang tua mendapat materi juga tentang bagaimana kita hal sepele membuat anak terburu-buru cepat-cepat-cepat itu sebenarnya sudah kurang lima belas lima menit lagi masuk begitu yang dikatakan oleh ibunya yang terdengar yang berharga yang berharga adalah waktu saya dari rumah dia sudah tidak damai bahkan saya mendapat baju temanku pindahan ke sini katanya anak ibunya jahat katanya bahasa anak tetapi ada apa ya ada letupan yang bisa gadang-gadang itu yang pertama itu yang pertama saya saya juga melihat yang lain masih sedikit yang mengajak anak berdialog dan ini dan ini ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan berdialog Almaun aja dibaca berulang-ulang dihafal dibaca berulang-ulang tidak pindah-pindah ketika anak-anak mereka belum mengimplementasikannya tapi apa yang terjadi pada sekarang ujian-ujian baru masuk anak-anak sudah diajarkan materi-materi-materi kognitif gitu nah jadi belum lagi bahasa gurunya gurunya itu berbahasa dengan muridnya itu banyak yang menekan membuli membuli anaknya kamu masak gitu aja gak bisa mungkin yang untuk anak kelas 3 4 itu ya kamu masak gitu aja gak bisa nah itu apa namanya sumber kedamaian itu bisa jadi dari gurunya juga jadi bagaimana guru itu menciptakan bahasa yang bahasa yang lembut bahasa yang dalam tanda petik yang mengorangkan anak ya walaupun mereka anak tapi mereka ingin dihargai nah kemudian mengajarkan bagaimana anak-anak merakukan refleksi misalnya kalau kalau di sekolah di luar negeri itu ada yang namanya circle time circle time itu anak-anak berdialog mungkin udah banyak yang yang tahu circle time pagi-pagi anak membuat circle kemudian ada yang bercerita saling bercerita disitu ada kemampuan mendengar ada kemampuan menceritakan kemudian menghargai orang lain dan lain sebagainya termasuk kemampuan refleksi disitu tapi pada kenyataannya berapa banyak sekolah Muhammadiyah yang melakukan circle time di pagi hari dari kelas 1 sampai mungkin SMA mungkin maaf bisa jadi sangat sedikit gitu datang-datang apa datang-datang pagi-pagi apa kira-kira open your book page bla bla buka bukunya halaman sekian gak ada cerita anak tidak dihargai gimana kabarmu hari ini gimana gimana ceritamu hari ini suara anak itu kurang didengar sehingga yaitu kurang bisa menghargai kurang dihargai kurang bisa menghargai jadi jadi tadi dua poin dari orang kalau untuk menciptakan kepada menciptakan kedamaian di anak maka kuncinya membahagiakan anak itu sendiri membuat anak itu berdamai dengan dirinya sendiri yang pertama dari orang tua yang kedua dari gurunya yang tentu saja itu berjalin berkelendah dengan sistem sekolah dan yang lain sebagainya mungkin itu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bapak ibu nampaknya waktunya sudah pas setengah tiga untuk selanjutnya ada lagi sudah cukup jadi kita respon barengkali oke silahkan baik terima kasih bu iin ya jadi itu memang menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita semua cuma kadangkala begini orang tua di rumah sudah berupaya untuk mengkondisikan anak itu sedemikian rupa tapi ternyata tidak linear dengan yang ada di sekolah saya pernah membaca satu hasil riset sekolah itu ternyata bisa jadi itu bukan menjadi satu pihak yang bisa mengembangkan potensi siswa tetapi malah justru menjadi sumber masalah jadi ceritanya begini setelah saya coba dalamnya begitu misal ada anak walaupun bagaimanapun kondusifnya dalam sebuah keluarga kadangkala juga punya problem juga walaupun anak itu dari segi iklim keluarga sudah oke tetapi bukan berarti tidak ada masalah nah ketika terjadi masalah di sekolah ternyata bukan malah dibantu tetapi mekanisme sekolah itu justru malah memperberat masalah dari siswa itu bisa jadi seperti itu atau sebaliknya sekolah sudah berupaya untuk membangun iklim yang luar biasa tetapi ternyata di rumah begal lagi dengan kata lain apa treatment yang diberikan di sekolah itu ternyata tidak baik bersambut dengan yang ada di rumah saya pernah punya pengalaman seperti itu pada waktu saya masih bertugas di SMK Muhammadiyah di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu juga seperti itu kebetulan SMK ini berada pada daerah pinggiran perbatasan antara Jawa Timur Jawa Tengah ternyata ada satu anak yang terlambat itu menjadi satu masalah yang tada kutip umum betul nah ternyata di sekolah sudah disumpat betul bagaimana cara agar anak ini bisa keluar dari problem itu ternyata ketika orang tua coba kami untuk datangkan sudah kita ajak untuk dialog nah kesepakatan juga sudah kita kita jalin nah ternyata treatment yang harusnya kita jalankan di sekolah berjalan tetapi di rumah tidak berjalan nah ini sesuai dengan kata salah satu guru saya di Padang itu ya tadi tiga tungku sejarangan jadi kalau mau mencapai satu capaian yang maksimal menjunjung tinggi satu tujuan yang maksimal ya tiga tungku ini harus saling oke gitu atau ada lagi misal gurunya oke orang tuanya oke tetapi anaknya dia mendapat pengaruh dari yang lain sehingga juga tidak bisa beriksinan itu mungkin Bumuyah Mata Ruan oke terima kasih Pak Wahyu ya baik Bumuyah boleh sedikit tapi iya Bu In Dr. In terima kasih barangkali untuk kedamaian ini perlu untuk calon-calon saten saten calon mengantin juga ya artinya karena problematika menjadi seorang istri dan ibu itu kan tidak pernah dibayangkan oleh saten saten itu taunya bahagia happy ya Bu nikah tapi ternyata belum siap dalam menghadapi itu yang kemudian tadi antara sinergi orang tua dengan sekolah akhirnya kan belum bisa jalan beriringan sehingga perlu nih kedamaian itu ditarik di saten-saten sehingga kita di prepare menjadi orang tua itu seperti menyiapkan menyiapkan calon pemimpin bangsa itu tidak hanya untuk saya dan kamu tapi ya memang tadi untuk anak ya kalau orang tuanya enggak damai ya anaknya jangan ditanya ini nanti dari Pak Wahyu bisa jadi pengabdian tapi pengabdian ini Pak Pak Wahyu sedikit saja bisa jadi topik-topik untuk pengabdian ini terkait dengan caten-caten damai di calon pengantin tadi terima kasih Bu April ini juga penekanannya yang Bu April ini juga sering memberikan bimbingan peranikah untuk para caten-caten calon pengantin sayangnya ini sudah menikah semua jadi tidak bisa memperoleh bimbingan atau mau lagi Pak Pak Meridian ini risetnya tempat remaja oke Pak Meridian ada komentar Bapak terkait dengan remaja barangkali juga Bapak menemukan fenomena remaja yang tidak damai yang perlu didamaikan untuk menjadi salah satu riset juga ke depan dengan UAD Pak Sayuti terima kasih Pak Sayuti Pak Sayuti selalu menggoda saya kalau presentasi tapi kalau yang paling kritikal saat ini tentang itu yang paling kontemporal itu tentang ini Bu tentang bystander ketika agresif behavior terjadi terjadi di sekolah kayak di universiti TSD SNP SNA itu adalah orang yang melihat atau kita sebut dalam istilah counseling itu sebagai bystander aktor jadi dia yang melihat apa yang harus dilakukan oleh bystander ini ketika misalnya ada dua anak yang dia saling mocking atau saling mengejek misalnya apakah dia memilihlah salah satu atau dia memberikan pengertian ke perpetrator atau pelaku apa yang dilakukan dia terhadap temannya itu akan berdampak secara fikir secara moral secara sociologi dan seterusnya kemudian di level universiti misalnya ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja saya mengamati bahwa di Amerika bahkan itu antara senior dengan sophomore misalnya yang dia udah tahun keempat dengan yang tahun pertama mereka terjadi semacam violent circle dan itu biasanya muncul kalau di Amerika pada saat masa orientasi siswa atau freshman orientation program nah yang sama profesor tahu bahwa di situ yang senior itu melakukan hukuman terhadap yang lebih mudah tapi di saat yang sama juga pihak universiti mereka tidak bisa berbuat apapun karena yang pihak akademik mereka sibuk dengan administrasi kemudian yang profesor dia sibuk untuk riset kemudian misalnya untuk security mereka bertugas di halaman universiti dan mereka tidak punya akses untuk melihat atau mengobservasi apa yang terjadi di kelas jadi memang ini violence termasuk juga di dalam itu ada agresif behavior ada ada tadi kalau kita mereview dari presentasi Pak Wahyu ada value yang dibawa oleh anak kita akan melihat cara anak berperilaku di sekolah di universiti itu sebenarnya dia juga mencerminkan tipe pendidikan yang diberikan orang tuanya kepada anak di rumah jadi kalau saya di kampus saya selalu melihat misalnya ada anak yang dia tidak mau mengerjain tugas selama empat kali akan saya tanggil dan akan ada dialog saya akan melihat trajektori pendidikan yang ada di orang tuanya seperti apa di rumah dia diperlakukan seperti apa kemudian di circle social circle di kampus teman-teman sebaiknya itu seperti apa kemudian teman bermain ketika di ruang rumah dan di ruang universiti seperti apa mereka dan tipe-tipe pergaulan seperti apa apa yang mereka lakukan jadi kita melihat bahwa sebenarnya kenakalan itu bukan sesuatu hal yang terbentuk secara gifted tapi kenakalan kalau tadi melihat dalam definisi counseling itu ada social structure yang membangun pertama keluarga agak luas sedikit di pendidikan universitas SD SMP barangkali pada saat dia masih kecil kemudian agak besar lagi diminuai yang lebih besar lagi adalah teman-teman sepergaluan atau peer group misalnya dan seterusnya itu saja selamat Pak Wahyu atas juga menyelesaikan S3-nya ini adalah prestasi yang luar biasa kita banggakan bersama gitu Pak Terima kasih Pak Meridian barangkali ini menjadi nanti bisa tindak lanjut kita bersama dengan Dekanat untuk riset Pak Meridian Kalau berdasarkan satu artikel dari riset yang saya baca itu sebenarnya 15% suatu kondisi itu dipengaruhi oleh seorang terapis atau konselor atau guru 15% harapan dari siswa itu sendiri 30% dari hubungan dari hubungan antara guru dan siswa atau terapis dengan siswa dan 40% ini faktor dari luar termasuk orang tua dan juga lingkungan pergaulan baik terima kasih Bapak Ibu semuanya ini karakter damai itu adalah suatu yang membentuk kalau misalkan itu tadi dari Kiai Haji Ahmad Dahlar maka pembentukan karakter itu berawal dari apa katanya dari kebiasaan kebiasaan terbentuknya dari mana katanya dari tindakan tindakan dari mana katanya dari pikiran nah pikiran dari mana katanya dari perasaan maka marilah kita semuanya mempunyai perasaan yang damai dan juga mendamaikan orang lain karena untuk mendamaikan orang lain kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri ya 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 terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di edukator barum yang keempat ini ini adalah upaya dari FKIP untuk FKIP juga untuk Indonesia ya dan khususnya juga untuk Muhammadiyah agar semua mahuk-mahuk yang ada di Indonesia dan juga Muhammadiyah di luar negeri dimanapun berada ini semakin bisa mendamaikan lagi ya Bapak Ibu semuanya ya jauh dari agresivitas baik mohon maaf apabila saya sebagai moderator di siang hari ini ada kekurangan mohon dimaklumi ya kita cukupkan di siang hari ini dengan melapaskan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu semuanya 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 Pak Dekan dan Ibu Bapak Narasumber salam izin live izin live terima kasih sinuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.